Ruang Bermain Ramah Anak, R.B.R.A., diartikan sebagai lingkungan atau tempat yang didesain untuk menyediakan ruang aman dan nyaman bagi kegiatan bermain anak-anak yang terlindungi dari kekerasan dan potensi bahaya, serta tidak menghadapi situasi atau kondisi yang bersifat diskriminatif. R.B.R.A. memiliki peranan penting dalam perkembangan anak, dengan beberapa manfaat kunci yang meliputi pengembangan kecerdasan intelektual dan pengetahuan, IPI. Juga untuk penumbuhan kecerdasan emosional dan sosial, S. Pengembangan kecerdasan motorik dan keterampilan, MT, beserta refleks daya simpatis dan asimpatis, sambil menjaga kesehatan dan kebugaran. Selain itu, R.B.R.A. juga berperan dalam mengembangkan kecerdasan komunikasi dan bahasa, KB. R.B.R.A. dalam upaya melindungi hak anak-anak Indonesia dari berbagai ancaman dan memastikan keberlangsungan rasa kebahagiaan mereka, Badan Standardisasi Nasional, BSN, menetapkan Standar Nasional Indonesia, SNI, 9169-2023 mengenai ruang bermain ramah anak, child-friendly playground. Standar ini mencakup regulasi terkait lokasi R.B.R.A., pemanfaatan ruang tersebut, kemudahan akses, bahan-bahan, vegetasi, kondisi udara, penghawaan, peralatan, perabot bermain, dan perabot lingkungan, serta aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, kebersihan, kenyamanan, pencahayaan, dan pengelolaan yang harus dimiliki oleh R.B.R.A. SNI R.B.R.A. tidak hanya fokus pada persyaratan fisik semata, melainkan juga mengatur keamanan, termasuk ketentuan bahwa R.B.R.A. harus bebas dari kekerasan, premanisme, polutan di perabot bermain dan lingkungan, serta tanaman yang dapat membahayakan. Selain itu, standar ini menetapkan keharusan adanya petugas keamanan, pendamping bagi anak yang belum berusia 10 tahun, pendamping untuk anak penyandang disabilitas dan atau ABK, dan alat pengawas keamanan. Selain persyaratan fisik dan keamanan, SNI R.B.R.A. juga mengatur kemudahan, yang melibatkan aksesibilitas dan penggunaan perabot bermain bagi semua anak, termasuk anak disabilitas dan anak berkebutuhan khusus, ABK. Kemudahan juga mencakup prasarana dan sarana pendukung, rambu yang jelas, papat pengumuman khusus, pagar pengaman antara ruang bermain anak dan area sekitarnya, buku pengunjung, pengguna R.B.R.A., jalur dan tempat evakuasi, serta kotak pengaduan dan saran. Terima kasih telah menonton!